Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa mulut maut ya ini pernyataan Fahri Hamzah Anis terlalu menggalang anasir pertengkaran di publik luar biasa kan judulnya pemirsa yang dimuat oleh berbagai platform berita ini pernyataan dari mulutnya Fahri Hamzah ya saya sebutnya sebagai mulut maut ya karena pernyataan ini benar-benar membuat orang bereaksi dan ternyata banyak sekali reaksi dari para netizen terhadap Fahri Hamzah ini kalau ditelusur pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar dari netizen itu ya kayaknya nggak ada satupun gitu ya yang mendukung pernyataan Fahri Hamzah bahkan yang terjadi itu sebaliknya ya malah Fahri Hamzah dikuliti di komentar yang ada judul beritanya pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut Anis terlalu menggalang anasir pertengkaran di publik itu ya mungkin anak orang sekarang itu kan cerdas-cerdas lah sarjana banyak S2 banyak dokter banyak memang kemudian yang tampil ke publik itu kan nggak banyak karena media itu juga mungkin memilih orang-orang yang memang pengen buat kontroversi atau mulut-mulut yang maut begini karena itu punya nilai jual berita gitu tetapi sekarang ini situasinya memang sudah berbeda pernyataan seperti itu tidak berarti membuat orang lain mengamini bahkan menyerang balik orang yang membuat pernyataan gitu bikin heboh tetapi dugaan banyak pihak ya ini mungkin partenya memang tidak berkembang ya kan mau apalagi kan susah juga mau gabung ke perubahan gimana sudah makan durian di medan itu dan mungkin bau duriannya tanda kutip itu nggak habis-habis sampai hari ini gitu ya dan apa pemirsa komentar-komentar dari para netizen ini ini misalnya dikatakan oleh MS Widodo jadi males sama FH ini kalau punya kemampuan dan kesempatan ayo kita ikut membangun Indonesia jangan hanya kritik-kritik saja dan bersuara di medsos ya apa bedanya dengan rakyat jelatah apa itu ya sejak makan durian sama mantu kilurah jadi beda ya mungkin yang dimaksud ini adalah Bobi Nasution itu memang Fahri Hamzah pernah makan durian dengan itu tapi mungkin memang potensi mulut mautnya memang luar biasa gitu ya ada Muhammad Kino, Kino, Kino apa-apa gitu ya biasa aja bang semua orang tahu ya yang menggalang anasir pertengkaran di publik ya Fahri Hamzah kan malah Fahri Hamzahnya yang dituding oleh Kino itu nah ada juga begini Sang Surya 12 sedang mencari panggung karena panggungnya sudah amruk Alhamdulillah PKS gak memakainya ya ya memang bagi orang yang biasa di panggung ya naik pentas dan sebagainya kalau panggungnya amruk maka dia harus cari perhatian ini adalah teknik aja sebetulnya cari perhatian nah panggung dulunya di PKS sudah gak memakainya terus gimana dong gitu kan panggungnya kelihatan amruk atau tidak kuat PKS tidak memberikan tidak mau memakainya gitu kan terus apa ya paling tidak ya gimana lah ya dengan suara-suara justru malah menyerang yang lain-lain ya tapi ada yang lebih anu juga ini pemirsa Nenek Kamel Fahri justru bukan hanya anasir tapi nyata bertengkar baik dengan PKS atau warga lainnya yang berseberangan kayaknya sudah gak ada malunya nah memang baiknya juga Anies tidak usah menanggapi pernyataan-pernyataan FY ini ya sepertinya lebih parahlah dibanding kader-kader PSI atau elit PSI gitu atau mungkin supaya ada nilai jualnya dia harus lebih tajam mulutnya lebih maut mulutnya daripada kiring daripada krisnatali ya kan kalau dia standarnya pernyataannya wah misalnya hanya mengatakan wah Anies ini tidak usah lah harus soft aja ya publik kita supaya ademayam gak ada yang muat berita begini kan dia harus membuat suara keras dan bisa membuat orang-orang seperti krisnatali atau giring gitu belajar lebih lanjut kepada Fahri Hamzah dugaan ya tetapi ya siapa yang percaya kepada Fahri Hamzah kan apa prestasinya ya gitu kalau di PKS saja terlempar gitu kan sementara orang PKS sendiri menyanjung-nyanjung Anies Baswedan ya mungkin ya ada masalah kan begitu itu pemirsa ini beritanya memang berupa kritik pedas yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat wah Gelombang Rakyat Indonesia ya ada Indonesianya ya kalau Gelora itu kan gak ada yang punya ya Fahri Hamzah kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya Anies Baswedan menurut Fahri Anies selama ini bukan mengumbar politik gagasan tapi lebih kepada menggalang anasir pertengkaran di publik lantaran mengedepakan mengedepankan politik perasaan ya jadi Anies selama ini dibilangnya bukan mengumbar politik gagasan tapi lebih kepada menggalang anasir pertengkaran di publik ya ini kayak mimpi jadi atau halusinasi kayaknya yang sudah mendominasi dari Fahri Hamzah itu kan tinggal lihat saja kan bukan hanya gagasan Anies Baswedan itu sudah dinyatakan sudah dalam bentuk karya-karya rekam jejak prestasinya bandingkan saja dengan semua gubernur yang ada di Indonesia atau pemerintah di Indonesia ya kan kalau Fahri Hamzah ya tapi ya kita nggak bisa mengharapkan Fahri Hamzah seperti itu karena ada sesuatu yang dominan dalam dirinya mungkin kepentingannya sehingga dia membuat pernyataan itu harus sesuai dengan perasaan bosnya misalnya ya apakah bosnya itu dikelora saya kira nggak lah ya kan dan seterusnya dan ini memang taktik yang memang digunakan ya semuanya menghantam Anies karena memang menakutkan Anies itu bagi para pelaku korupsi ya ngeri juga kan kalau misalnya bisnis Benur apa namanya itu benih udang itu ya menterinya ketangkap dan sebagainya kemudian ditelusur lebih lanjut terus ada nama-nama semua yang menerima itu kemudian ditangkap masuk ke penjara semua kan ngeri ya kan siapa tokoh di Indonesia ini nggak yang terbukti menunduk ya ditangkap KPK kemudian kepalanya bisa tegak enggak semuanya menyembunyikan muka karena apa malu ya gimana perasaan anaknya gimana perasaan istrinya gimana perasaan mertuanya gimana perasaan orangtuanya kalau masih orang tua kalau terkait kasus korupsi dan karena itulah mereka ini sekuat tenaga untuk mendistorsi Anies Baswedan dengan berbagai cara yang bahkan kayaknya nggak mungkin dikeluarkan oleh orang yang punya pendidikan gitu loh ya sampai seperti itu gitu ya cara memakinya ya atau cara apanya itu sampai begitu kalau mautlah mulutnya yang begini kan ya kata dia penggalangan anasir-anasir itu membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional ya sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasannya tidak dianggap penting tapi perasaan yang dianggap lebih penting itu kata Fahri Hamzah dalam keterengannya kemarin menurut Fahri jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan maka masyarakat tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik ini yang dibicarakan itu apa harusnya kalau dia memang menunjukkan ada anasir perpecahan tunjukkan aja perpecahan atau pertengkaran di publik itu seperti apa yang terjadi ya kan yang bisa mengarah kepada itu efek dari gaya politiknya Anis Baswedan apa apakah rakyat bertengkar karena Anis itu tidak membagi sembako enggak kan semua kelihatannya santai saja tetapi memang Anis Baswedan ini bukan membawa pertengkaran di publik enggak membawa kecemasan membawa ketakutan membawa kepanikan membuat orang kalap ya mereka-mereka yang terlibat korupsi itu intinya itu disana bukan di publik enggak di publik itu malah sekarang itu sama-sama banyak yang mengharapkan supaya orang-orang yang maling duitnya rakyat maling tambang maling macem-macem atau maling benur dan seterusnya itu ditangkapin semua ya gitu loh jadi Indonesia itu bersih dari korupsi ini harapan dari rakyat dan tampaknya tumpuan itu ada pada Anis Baswedan itu bukan malah ada pertengkaran memang takut orang yang korupsi menghadapi Anis semua karena ya itu tadi gimana orang yang semula dianggap sebagai tokoh politik pakai jas pakai dasi pakai Alphard mobilnya dikawal eh tiba-tiba berubah dalam sekejap jadi maling ya ketangkap karena korupsi ya dan karena itulah reaksi lihat aja mudah-mudahan Fariamsa nonton lah ya media-media yang ada di twitter itu tanggapan tentang dirinya itu seperti apa supaya dia kita tahu diri Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh